Tim Densus 88 Anti-Terror menangkap tersangka teroris berinisial DE yang merupakan karyawan PT Kereta Api Indonesia. Densus menyebut tersangka itu mengaku berniat menyerang markas Komando Brimob dan markas TNI. Polisi telah menetapkan seorang karyawan PT Kereta Api Indonesia sebagai tersangka tindak pidana terorisme. Sebelumnya ia ditangkap pada penggerbegan di wilayah Bekasi Senin kemarin. Menurut polisi tersangka telah berbaiat ke ISIS dan berencana menyerang maku Brimob dan markas TNI. Melakukan latihan-latihan, sudah beberapa kali melakukan latihan, kemudian memiliki rencana atau niatan untuk melakukan aksi kembali ke maku Brimob yang di Kelapa II dan maku Brimob yang di Jawa Barat. Juga terhadap beberapa markas tentara yang sudah dikenali atau ditandai, diprofiling oleh yang bersangkutan. Tentang status karyawannya, dia itu bergabung 2016 sebagai karyawan PT KAI. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.